Intro Selamat datang di Royal Cinema Setelah sebelumnya menceritakan tentang film action Kali ini Mimin akan bercerita tentang film horror Yang diproduksi di Perancis Film ini menceritakan tentang seorang gadis Yang merupakan perawat muda di suatu pulau indah terpencil Yang oleh kecerobohan pacarnya Mereka terjebak di salah satu rumah mewah Dan menyeramkan Untuk yang lagi duduk santai ataupun rebahan Tetap kencangkan sabuk pengaman Anda Melipat sandaran kursi Dan langsung aja ke ceritanya Check it out Awal cerita kita diperlihatkan dengan sebuah pulau Yang dipenuhi dengan kapal-kapal pesiar Dan terdapat beberapa foto gambar anak kecil Yang dinyatakan hilang tanpa sebab dari pulau tersebut Inilah Live It Das Blut der Balerinas Terlihat Seorang gadis yang merupakan sosok utama Dalam film ini Yang kita sebut saja Lucy Seorang perawat muda Sedang duduk menunggu tumpangan dari seseorang Yang akan menjadi mentornya Setelah menanti agak lama Yang ditunggunya akhirnya tiba juga Dia adalah Catherine Catherine adalah seorang perawat tua Yang menghabiskan masa hidupnya di pulau tersebut Hanya untuk merawat beberapa pasien lansia Yang semuanya memiliki penyakit-penyakit berbeda Ada yang diabetes Ada yang hipertensi Ada yang penyakit jantung Stroke Dan lain sebagainya Dikarenakan Lucy baru dengan pekerjaannya sebagai perawat Catherine menjadi mentor Untuk mengantarnya Menjumpai beberapa pasien lansia Sekaligus memperkenalkannya pada pasien-pasien tersebut Setelah perjalanan yang membosakan bagi Lucy Karena dimana Catherine yang memonoton pembicaraan Tibalah mereka di salah seorang pasien kakek-kakek Yang mengalami penyakit ketuaan Labil dan lupa ingatan Dimana sebelum masuk Catherine sudah memperingatkan Untuk selalu tepat waktu dalam bekerja Karena yang akan mereka hadapi bervariasi Ada yang memiliki penyakit tambahan Atau Carlota Atau kata lain cerewet Jadi Lucy tidak diperbolehkan Mengobrol lama dengan pasien Mari kita diperkenalkan dengan seorang pasien pertama Yang bernama Andre Andre mengira Lucy adalah cucunya yang datang mengunjunginya Yang sebenarnya cucunya sudah menghilang Dan foto-foto yang terpampang di halte tempat Lucy duduk tadi Yang belum diketahui penyebab hilangnya beberapa anak dari pelaut tersebut Tanpa keraguan Sekaligus ingin menunjukkan kebolehannya Menangani pasien Lucy mengambil alih tugas Catherine Membuat Catherine terkesan dengan Lucy Dan mereka pun selesai dengan tempat tersebut Selanjutnya menuju ke pasien kedua Yang berjarak jauh dari tempat Andre tadi Pasien kedua namanya Modi Dengan santainya pun Lucy mampu menangani Medi Selanjutnya menuju ke pasien ketiga Yang membutuhkan perjalanan tiga jam dari tempat Medi Yang berlokasi di tengah hutan Yang menakutkan Di tempat inilah awal mula terjadi hal yang membingungkan Membencikan, menakutkan, dan menghororkan Karena ini pasien khusus Dan hanya Catherine yang bisa menanganinya Dia meminta Lucy untuk menunggunya di mobil Tanpa memberikan alasan pasti Kenapa Lucy tidak diizinkan untuk bertemu pasien tersebut Dan Catherine pun meranjak pergi Untuk menjumpai pasiennya tersebut Dan pekerjaan yang paling membosankan adalah menunggu Setelah beberapa waktu Lucy yang merasa bosan dan penasaran Mencoba masuk ke tempat tersebut Yang ternyata karena rumah orang Sultan Pagar dan rumahnya berjauhan Membuat Lucy harus berjalan sejauh ke dalam Hingga tiba di rumah tersebut Dia pun mencoba masuk ke dalam rumah Dan terlihat rumah yang besar Namun menyeramkan Masuklah dia ke kamar pasien Yang menggunakan penyangga hidup Dan menggunakan tabung oksigen Yang ternyata orang tersebut Bernama Deborah Jessel Yang merupakan instruktur tari pada masanya Dia merupakan orang yang paling terkenal Sangking terkenalnya Bahkan ada beberapa siswi dari luar negeri Ingin menjadi muridnya Catherine menjelaskan bahwa sebelum Deborah koma Aktifitasnya digunakan untuk membaca buku sastra Dia pun meminta Lucy untuk mengambil satu buku untuk dibacanya Sembari menjelaskan bahwa Deborah mempunyai seorang putri yang terlahir tuli Dan tidak diketahui keberadaan putrinya Deborah Dan satu hal yang membuat Lucy tertarik dengan Deborah Ialah dia memiliki harta karun paling berharga Yang dia simpan untuk dirinya Berupa uang dan emas batangan Yang Catherine sendiri tidak pernah mengetahui Dimana dia menyimpannya Setelah selesai Mereka segera keluar dari rumah tersebut Meninggalkan Deborah sendiri Dan langsung menuju ke pelabuhan Sembari Catherine memuji Lucy Dimana dia mampu bekerja dengan baik di hari pertamanya Selanjutnya terlihat Seorang anak gadis yang sedang bersepeda Diikuti oleh sebuah kendaraan yang dikendarai Catherine Dan menghilang Berlanjut Setelah menunggu beberapa saat Lucy melihat kapal yang ternyata Itu adalah pacarnya yang bernama William Yang merupakan melayan Yang oleh karena profesinya menangkap ikan Yang membutuhkan waktu berhari-hari Mereka jarang bertemu Dan ketika bertemu Mereka merasa sangat bahagia Dan ingin mengadakan pesta kecil-kecilan Di bar milik keluarga William Yang dikelola ibunya Di acara minum-minumnya tersebut Mereka dilayani oleh Ben Adik William Yang mereka sendiri Karena pertemanan yang sangat lama Dari masa kecil mereka Sehingga bisa jadi Sepiring bertiga pun jadi Lucy menceritakan tentang pekerjaan Dan rumah tua yang ditinggali Deborah Yang semasa kecil Ibu mereka sering melarang mereka Untuk berkunjung ke sana Namun pada saat itu Sikap ingin tahu dan penasaran Ada pada mereka yang masih kanak-kanak Tetapi tetap saja ibu mereka melarangnya Nah setelah besar Karena mendengar cerita tentang rumah tua Yang ditinggali Deborah Yang sudah tua dan tinggal di tempat tidur Namun memiliki harta karun yang sangat banyak Yang disimpannya Mereka pun berencana untuk mencari Harta karun tersebut malam itu juga Selanjutnya terlihat Catherine Sedang mengambil darah Ternyata anak kecil yang ditangkapnya tadi Ternyata Catherine adalah seorang psikopat jahat Berpindah ke tempat Lucy Yang sedang berada di rumah Yang dimana Dia mendapat telpon dari William Yang dengan rayuan gombal seorang pria Lucy menuruti dan ingin ikut beraksi Merampok rumah besar tersebut Mereka pun beranjak ke rumah tersebut Diantar oleh Ben Yang mobilnya sering kali mogok Tetapi sebelumnya diganggu bocil Menggunakan topeng Halloween Setelah tiba Mereka mencoba memarkir mobil Agak jauh dari pintu depan Dan berjarak jauh untuk sampai ke rumah tersebut Setibanya di dalam rumah Mereka mencari jalan untuk masuk Tetapi semua pintu terkunci Membuat mereka putus asa Dan ingin kembali Tetapi Dekat yang kuat Akhirnya mereka bisa masuk Melalui lorong bawah tanah yang sempit Namun harus menanjak naik ke atas Sempat-sempat Lucy mendengar suara aneh Tetapi Ben memanggilnya Setibanya di atas rumahnya Yang sangat menyeramkan Namun karena tergiur dengan harta Mereka pun memaksa untuk Memeriksa setiap ruangan Mereka sempat masuk ke kamar anak Dari Deborah Dan menemukan barang dan boneka Yang sedang duduk berhadapan Tiba-tiba Satu boneka memandangi mereka Membuat mereka ketakutan Dan langsung keluar Dan menemukan satu pintu Yang ditutup menggunakan kunci Yang oleh Lucy Dia sempat melihat Deborah Sedang menggunakan kalung berupa kunci Mungkinkah itu kunci Untuk ruangan rahasia tersebut? Mari kita saksikan Mereka pun mencoba masuk Ke kamar Deborah Dan langsung mengambilnya Dan memang benar Itu kunci dari ruangan khusus tersebut Dan ketika mereka masuk Mereka tercengang Dengan sosok tubuh misterius Yang ditutupi kain William pun menarik penutup kain Betapa tercengangnya Ketika melihat mayat Seorang anak kecil Yang dibekukan Dan dibiarkan mati berdiri Dan Lucy Langsung mengetahui Itu anaknya Deborah Dan itulah Harta karunya Ketika penasaran Kunci tadi Dimasukkan ke posisi Bawah kaki mayat tersebut Tiba-tiba saja Bergerak Mengeluarkan suara lagu Dan cahaya lampu Yang menerangi Karena merasa kesal Bisa terdengar Keseluruh ruangan William memukul mayat tersebut Tiba-tiba Gelap Dan suara aneh Mulai bermunculan Mereka pun Segera lari Meninggalkan tempat tersebut Yang ternyata Semua sudah terkunci Mereka kembali Ke kamar Jessel Untuk keluar lewat jendela Dan ketika berada di kamar Tiba-tiba saja Tubuh Deborah Sudah tidak berada di kasur Dan jendela pun Tidak bisa dibuka Di antara kesibukan Lucy dan William Yang membuka jendela Ben nampak melihat Sesuatu lewat kaca Dan tiba-tiba Ben menghilang Dan seperti ada yang Menteleportasinya Ke ruang berbeda William dan Lucy pun Mencarinya Kembali ke Ben Yang terbangun Di ruangan berbeda tersebut Tiba-tiba lagi Lampu menyala Dan terlihat Bocil hantu penari Mulai melukainya Hingga tewas Berpindah ke lokasi Lucy dan William Yang sedang mencari Jalan keluar William yang sedang Membobol jendela Tetapi Lucy sedang Melihat peninggalan Peninggalan rumah Berhantu tersebut Sampai-sampai Melihat foto Dan Lucy langsung tahu Tentang Anna Anak dari Deborah Mayat berdiri tadi Yang diduga Disiksa ibunya Dan karena terlalu takut Untuk kembali Kedalam bersama Lucy William tinggal Untuk melanjutkan Membobol jendela tersebut Berlanjut ke Lucy Dia yang mencoba Kembali Memeriksa kamar Anna Mendapati Baju bekas Bercak darah Dan Tiba-tiba Terlihatlah Sosok Deborah Meminta tangannya Namun langsung Memperlihatkan Masa lalu mereka Yang dimana Terlihat Deborah Sedang mengajari Tari beberapa siswi Termasuk anaknya Anna Dan ternyata Anaknya Anna Sudah dirasuki Roh jahat Dan menggerogoti Anak lain Rupa-rupanya Pada saat Anna keluar rumah Dan terkena Matahari Tubuhnya Menjadi lemas Tiba-tiba Tiba-tiba Dia diangkat oleh Hulk Coip Yang mempunyai Kekuatan jahat Hingga dibantu Ibunya Deborah Dan itulah Bayangan tentang mereka Ketika Deborah Menyentuh tangan Lucy Berpindah ke posisi William Dimana dia Mendengar Lucy Memanggil Dia pun menunjuk Sumber suara Yang dikiranya Ben Tapi ternyata Memang Ben Tapi sudah berubah Dan menghajarnya Lucy yang mendengar Dari ruangan sebelah Tidak bisa berbuat Apa-apa Karena ruangan tersebut Terkunci rapat Namun William Bisa menghabisi Ben Dan tiba-tiba lagi Terlihat Deborah Yang naik Untuk menghabisinya Terjadi ketegangan Di seluruh ruangan Tiba-tiba William dimakannya Dikuliti Sampai Darahnya mengering Berlanjut Ke posisi Lucy Dia yang Teriak-teriak Membuka pintu Hingga melihat Sosok bayangan Dia pun menuju Ke kamar Ana Dan ternyata lagi Darah Ana Membuatnya Flashback Ke masa lalu Yang memperlihatkan Ana disiksa ibunya Memaksanya Untuk menari Sampai mematahkan Tulang-tulangnya Dan mayat tersebut Bergerak lagi Dan tiba-tiba Mayat tersebut Hidup Namun matanya Tertutup Nampaknya Dijahit Untuk tidak bisa Melihat Tiba-tiba lagi Mayat Ana Hidup Dan memukulnya Setelah Lucy Mampu memukul Ana kembali Catherine datang Dan menikamnya Selanjutnya Seperti di meja operasi Dimana Lucy Akan dikorbankan Namun Masih flashback Ke masa lalu Yang ternyata juga Catherine Kaki tangan Deborah Dan Catherine Membiarkan Deborah Masuk Membawa Ana Untuk ditukar Tubuhnya Dengan Lucy Hingga Memasukkan kepompong Ke tubuh Lucy Dan Ana Lucy yang tidak bisa Berbuat apa-apa Hanya mampu Melihat roh ibunya Sebelum matanya Dijahit Dan Kepompong tadi Berubah menjadi Kupu-kupu Untuk saling Berpindah posisi Dan Ana pun Berpindah Ke tubuh Lucy Lucy mendekati Deborah Dan disuruh Untuk menari Dipaksa lagi Namun Tiba-tiba Ternyata Ana yang Merasuk ini Lucy Merasa batinya Sakit Dibuat ibunya Semasa kecil Segera menghabisi Catherine Hingga Ibunya Deborah Dan dia Kembali ke Mayatnya Untuk Mengembalikan Raganya Kembali ke Tubuh Sendiri Dan Mengembalikan Tubuh Lucy Setelah Proses selesai Tiba-tiba Deborah hidup Kembali Dan Mengejarnya Lucy yang Terpojok Namun Ana Memantunya Hingga Membuat Deborah Jatuh Namun Masih hidup Mereka Bergegas Dan langsung Mencabik-cabik Mayatnya Dan Kengerian Pun Berakhir Di Akhir Cerita Terlihat Mereka Sedang Keluar Dari Rumah Tersebut Dan Seperti Deborah Katakan Bahwa Bulan Dan Matahari Harus Dihindari Namun Karena Ana Tahu Dia Hanya Sesosok Makhluk Gaib Dan Menginginkan Mati Dengan Tenang Dan Tidak Ingin Mengganggu Orang Lagi Dia Pun Pergi Menggendong Lucy Untuk Menuju Ke Ujung Tebing Dan Jatuh Ending Yang Membahagiakan Terima kasih Sudah Menonton Akhir Kata Pakatuan Pakalawiran Yang Artinya Semoga Lanjut Usia Dan Sehat Selalu Bye Bye